Terima kasih. 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 bergandengan tangan untuk membawa Makassar jauh lebih baik daripada hari ini. Pura Babarak Sumpet, Pura Tangkisi, Kualiagi Talan Natualia, saya akan melakukan yang terbaik untuk Makassar. Saya tidak bisa bekerja cuma berdua, tapi seluruh warga Makassar harus bersama-sama dengan kita bergandengan tangan untuk membawa Makassar jauh lebih baik daripada hari ini. Pura Babarak Sumpet, Pura Tangkisi, Kualiagi Talan Natualia, Saya akan melakukan yang terbaik untuk Makassar. Saya tidak bisa bekerja cuma berdua, tapi seluruh warga Makassar harus bersama-sama dengan kita bergandengan tangan untuk membawa Makassar jauh lebih baik daripada hari ini. Pura Babarak Sumpet, Pura Tangkisi, Kualiagi Talan Natualia, saya akan melakukan yang terbaik untuk Makassar. Saya tidak bisa bekerja cuma berdua, tapi seluruh warga Makassar harus bersama-sama dengan kita bergandengan tangan untuk membawa Makassar jauh lebih baik daripada hari ini. . selamat menikmati saya akan melakukan yang terbaik untuk Makassar saya tidak bisa bekerja cuma berdua tapi seluruh warga Makassar harus bersama-sama dengan kita bergandengan tangan untuk membawa Makassar jauh lebih baik daripada hari ini api ramai makasar jauh lebih baik daripada hari ini pura babara sempet pura tangisi gua leagi talan natualia ada di luar tapi nabila sebentar pdkpu oke 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 siap weh Mardianto jangan kebercanda apa api tapi jangkau sudah karena aku baca sebentar sebentar mau saya pembukanya terus oke oke koordinasi bersama Hai eh Pak Ali Ali Armonanto satu bilang kuka emas ada di gambar insetnya itu supaya Mardi bisa baca itu jadet aja jam-jamnya ada Mardi Anto Lahamit ada ada Mardi Mardi ada ada Mardi Mardi ada ada tiga Mardi jangkut terlalu ributnya Mardi maka opening di sini dia muka dulu itu jamnya nanti disana yang diapain kan hai 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 bener-bener ya ke dulu dindik kebaca dulu ini ya Hai Hai ada kribut dulu ya hai 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 kajam ikhidul kayaknya dikasih nyala suaranya Mardi di matikan mi dulu di karena muka dulu ya matikan dulu Oh oh berarti dimana di kartur hai 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 Ika Artur Betra Lobet Lobet hai 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 oke kita bisa oke bisa hai 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 apa kayak troll di-zoom saya lihat dua-duanya bisa di oh jadi jangan ditinggal mataku tau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa berjumpa bersama saya Yusuf Putri Indra Dewi dalam live event pendaftaran Paslon Afirahman di kantor KPU Kota Makassar yang berlokasi di Jalan Antang Raya tapi sebelum kita membahas bagaimana iya nanti saya akan membahas suaraku menang menang semangat Kona di luar panas sekali semangat menang menang ini teratur dulu untuk sesunan fotonya dan juga fungsinya agar kejalan-kejalan bisa berlangsung mantap oke iya iya menangis jika 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 Pertanyaan keluaran COVID-19 karena sekali lagi pasangan yang kita dukung disana ini adalah putih untuk menjuang melawan COVID-19 di Jawa Tawang Kasa dan ini nantinya akan membangkitkan kembali Arbak, ini tidak anu-anunya, tidak, apa namanya, tidak, anu-anunya begini waktunya, jadi saya beri informasisi saja dah karena emang, ini kan harusnya tiba, tapi tiba di Masjid Raya, 11.35 sekarang, 11.351 diselesaikan saja selamat menikmati 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 dalam program live event pendaftaran Paslon Api Rahman di kantor KPU Kota Makasar yang berlokasi di Jalan Antang, Raya, Makassar. Tentunya akan ada persiapan dan juga kesiapan dari paslon kita pada hari ini untuk menuju ke kantor KPU Kota Makassar. Tapi sebelum itu kita juga akan melihat bagaimana persiapan di rumah kediaman dari paslon kita pada hari ini. Nah, untuk Pilwali di tahun 2020 ini sangat jauh berbeda dari Pilwali pada tahun sebelumnya karena di tahun 2020 ini kita mendapat ujian yang sangat besar. Ujian dunia yang sangat besar tentunya COVID-19. Namun meskipun begitu selalu ada hikmah di balik setiap ujian dan juga peristiwa yang kita hadapi bersama. Untuk Pilwali di tahun 2020 ini kita harus mengikuti anjuran pemerintah untuk selalu mematuhi protokol kesehatan untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah dan juga ketika berada di kerumunan orang banyak. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan kita akan melihat sejauh mana persiapan dari paslon kita menuju ke kantor KPU Kota Makassar. Dan kita juga akan menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten untuk melihat bagaimana dunia politik saat ini di Pilwali Kota Makassar. Tentunya bersama dengan narasumber saya yang sudah hadir bersama saya yaitu Bapak Ali Armunanto selaku pengamat politik Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke baik. Nanti kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita Bapak Ali Armunanto tentunya selaku pengamat politik melihat Pilwali di tahun 2020 ini yang sangat jauh berbeda dari Pilwali sebelumnya. Dan sebelum itu kita akan melihat bagaimana proses kediaman dari paslon kita, calon wali Kota Makassar, Bapak Munafri Arifuddin dan juga calon wakil wali Kota Makassar, Bapak Abdurrahman Bando tentunya untuk meminta doa restu dan juga sungkeman bersama dengan keluarga. Begitu pula dengan beberapa partai politik yang akan membawa dan juga mengawal ke kantor KPU Kota Makassar. Berikut kami hadirkan bagaimana proses dan juga suasana di kediaman dari Bapak Munafri Arifuddin. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati 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 Kalau kita lebih melihat lagi bagaimana sisi dari sosok dari Bapak Abdurrahman Bando tentunya. Nah beliau juga merupakan adik dari Bupati Kabupaten Enrekang, yaitu Bapak Muslimin Bando tentunya. Ada sekian banyak keluarga, kolega yang berkumpul di kediaman dari wakil wali kota Makassar, calon wakil wali kota Makassar Bapak Abdurrahman Bando. Sama halnya tidak jauh berbeda dengan Bapak Munafi Arifudin, Bapak calon wakil wali kota Makassar Bapak Abdurrahman Bando juga meminta doa restu dari keluarga besar untuk maju mendaftarkan diri sebagai paslon kandidat dari pil wali kota Makassar untuk periode 2020-2025 ini. Mereka duduk bersama, berdoa bersama, melakukan ikhtiar bersama, bagaimana kita bisa mengawal prosesi pil wali ini agar bisa berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Itu harapan kita semuanya tentunya untuk di pil wali di tahun 2020 ini. Meskipun kita mengetahui bahwa pil wali 2020 ini sangat jauh berbeda dari pil wali sebelumnya. Karena di tahun 2020 ini dunia sedang menghadapi dan dilanda cobaan yang sangat luar biasa, yaitu COVID-19. Jadi kita melihat semua mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, dan juga rajin ada juga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, dan tetap menjaga jarak, physical distancing itu yang paling utama yang dianjurkan oleh pemerintah. Selain itu, kita juga melihat keluarga besar juga saling memberikan 200 semangat dan support-nya untuk bagaimana bisa mengawal pil wali di tahun 2020 ini berjalan dengan aman. Meskipun pil wali tahun ini sangat jauh berbeda dari yang kita harapkan. Dan pemirsa itulah tadi suasana dan juga kondisi terkini di rumah calon wakil wali kota Makassar Bapak Abdurrahman Bando yang berlokasi di Jalan Antam Raya. Nah, dari kediaman mereka masing-masing, mereka akan berkumpul di masjid raya tentunya, baik dari calon wali kota Makassar Bapak Munafri Arifuddin dan juga calon wakil wali kota Makassar Bapak Abdurrahman Bando. Dan tentunya dikawal dengan ketua partai dari empat parpol, dari empat partai pengusung, nantinya juga akan sama-sama mengawal paslon tersebut menuju ke lokasi pendaftaran di KPU Kota Makassar yang berlokasi di Jalan Antam Raya Makassar. Dan pemirsa nanti juga kita akan terhubung dengan rekan saya Mardianto yang sudah ada di lokasi di Masjid Raya tentunya. Dan kita berbincang sedikit dengan narasumber saya, sembari menunggu reportasi atau live report dari rekan saya di lokasi tempat nanti mereka mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ali, sehat? Alhamdulillah sehat. Tetap? Ya, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Betul sekali. Setelah macamnya kita berharap kita masih tetap bisa dikerana kesehatan. Amin, amin ya Rabbul Alam. Itu harapan kita bersama ya Pak ya Pak Ali ya. Nah Pak Ali, di tahun 2020 ini sangat jauh berbeda dari harapan, pandangan kita sebagai masyarakat Kota Makassar tentunya Pak Ali ya. Kita mengharapkan bahwa 2020 ini akan menjadi pil wali yang sangat berkesan tersendiri untuk kita ya Pak ya. Selaku pengamat politik dari Universitas Asadudi, bagaimana Bapak melihat pil wali di tahun 2020 ini dengan adanya wabah COVID-19? Silahkan Pak Ali. Ya, tentu saja pil wali di 2020 ini tentu sesuatu yang sangat berbeda ya. Yang pertama karena kita dihadapkan pada situasi ini yang mengharuskan kita mengurangi kontak fisik, which is itu sebenarnya tidak bagus buat para paslon gitu ya. Pembatasan kegiatan sosial dan segala macam itu sebenarnya menyulitkan orang. Tapi kreativitas para paslon ini kemudian malah justru terbentuk gitu ya. Kemarin saya lihat paslon-paslon ini karena deklarasinya nggak boleh ngumpulkan orang banyak, masa yang begitu banyak. Akhirnya mereka kreatif gitu bikin deklarasi secara virtual dan secara sampir semua calon melakukan deklarasi secara virtual dan itu kemudian menjadi pertanda juga bagi kita bahwa calon-calon kita juga yang empat pasangan ini taat dan patut pada protokol kesehatan dan kita patut apresiasi itu ya. Nah, jadi memang suasananya agak menyulitkan pasangan calon dalam kondisi pandemi ini. Seperti yang saya bilang tadi, adanya pembatasan fisik gitu ya, pembatasan kegiatan sosial. Nah, ini yang saya rasa menuntut kreativitas calon-calon untuk tetap bagaimana caranya kemudian bisa meyakinkan pemilih, tapi tetap juga menjaga supaya tetap berada dalam garis-garis ataupun protokol kesehatan yang dibolehkan. Walaupun ya kita perhatikan juga kemarin memang ada beberapa hal yang perlu disayangkan ya waktu hari Jumat. Walaupun misalnya di KPM sudah ada protokol aturan gitu yang boleh masuk 15 orang, tapi kemarin kita lihat jalannya sampai jubel gitu. Kita pahami itu sebagai antusiasme, tapi saya rasa juga menjadi kewajiban bagi kita mengingatkan bahwa kita masih dalam kondisi pandemi. Pandemi ini belum selesai, sehingga memang perlu dihimbau juga gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Alim untuk penyelesaiannya mengenai pandangan politik di tahun 2020 ini mengenai pil wali Makassar tentunya. Dan pemirsa, kita akan terhubung dengan rekan saya Mardiantola Hamid yang ada di depan Mesjid Raya Kota Makassar tentunya yang akan mengabarkan bagaimana situasi dan juga kondisi terkini di sana. Silahkan, Mardi. Ya, rekan Syafutri Indra Dewi di studio dan juga pemirsa Selebes TV, manapun Anda berada saat ini saya berada di halaman Mesjid Raya Makassar, tempatnya di jalan Masjid Raya dan seperti yang ada saksikan di layar monitor Anda bahwa ada banyak persiapan, ada banyak orang, ribuan orang yang berkumpul di Masjid Raya. Meskipun demikian protokol kesehatan tetap sangat ketat diberlakukan di lokasi area ini. Saya ingin menyampaikan bahwa Masjid Raya ini menjadi titik kumpul awal bagi pasangan calon wali kota dan juga bakal calon wakil wali kota Makassar, Pak Abdul Rahman Bando, untuk kemudian berkumpul di Masjid Raya lalu akan melaksanakan sholat duhur bersama dan kemudian doa bersama di sini. Sebelumnya pada minggu pagi tadi juga proses atau ritual khusus juga telah dilakukan oleh masing-masing kedua pasangan calon ini, baik Pak Uda Priyari Pudin maupun Pak Abdul Rahman Bando. Tadi dari informasi yang kami himpun bahwa Pak Api sebelum menuju ke Masjid Raya juga sebelumnya melakukan ritual khusus yaitu sungkemat di rumah kedua orang tuanya, baik di rumah Pak Aksa apapun di rumah orang tua Pak Api sendiri. Dan hingga saat ini situasi di Masjid Raya masih terus terkendali, ada ribuan orang yang kemudian menerapkan, juga tetap menerapkan protokol kesehatan, dan sekarang simpatisan dan juga partai pengusung atau pengurus partai pengusung maksud kami, tengah melakukan persiapan sholat duhur bersama dan juga doa bersama di Masjid Raya Makassar. Ada beberapa tokoh Sulawesi Selatan dan juga Makassar yang terpantau lebih awal hadir di Masjid Raya Makassar. Tadi sebelum memasuki Masjid Raya, area Masjid Raya di halaman Masjid Raya tadi, sejumlah komunitas bikers juga berkumpul di sekitaran Masjid Raya. Kemudian ada juga tokoh perempuan yang juga tentu kita semua sangat mengenalnya di Makassar. Ada Ibu Disa Rasid Ali, kemudian ada beberapa tokoh partai termasuk Abdi Asmara, kemudian Ketua Partai Demokrat Makassar, Adi Rasid Ali, kemudian Ketua P3, Kusramudim Masetika, dan lain-lain sebagainya. Dan saat ini hampir sebagian besar dari simpatisan tengah melakukan sholat duhur bersama. Ya, terkan Syakutri Indra Dewi. Oke, Mardi bagaimana mengenai protokol kesehatan di lokasi tempat Mardi Yanto mengabarkan apakah tetap menjaga physical distancing dengan menggunakan masker dan alat sebagainya untuk mencegah penyebaran dari COVID-19? Silahkan Mardi. Ya, tadi kami sempat berbincang dengan tim pemenangan dari pasangan calon Afi Rahman ini. Jadi memang meskipun ada banyak simpatisan yang ikut mengantar, mengawal pasangan Afi Rahman ini menuju KPU nanti, tetapi protokol kesehatan menjadi hal yang utama dan yang diterapkan di area Meskid Raya maupun di kediaman Pak Afi ataupun di kediaman Pak Rahman Bando tadi. Dan satu hal yang perlu kita tegakkan bahwa seluruh simpatisan boleh ikut dalam rembongan sepanjang mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Baik, kita menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, tidak berselaman dan bersentuhan, kalau perlu juga memakai facial selama proses pengawalan menuju kantor KPU untuk melakukan pendaftaran pasangan calon. Oke baik, tadi saya juga melihat banyak sekali simpatisan dan juga pendukung dari paslon kita pada hari ini untuk mengantarkan menuju ke kantor KPU Kota Makassar. Nah terkait itu apakah ketua partai juga ikut mengawal dalam prosesi pendaftaran dari paslon kita pada hari ini? Silahkan Mardit. Ya, memang konsepnya seperti itu Syaputri Indra Dewi bahwa konsep ini atau pendaftaran pada hari ini seluruh rakyatnya itu dikemas dalam sebuah agenda yang dinamai dengan road to glory ke KPU. Jadi usai dari masjid raya, simpatisan dan juga rumbungan akan menuju lapangan Perdo Santau, kemudian di sana akan ada orasi politik dari baik Pak Api maupun Pak Api maupun Pak Apang Bando. Jadi ada banyak sekali komunitas yang akan mengantar Pak Api menuju pendaftaran di KPU nanti. Tak hanya para komunitas ini, beberapa partai pengusung, bukan beberapa tapi semua memang akan mengantar Pak Api menuju KPU untuk melakukan pendaftaran. Semua petua partai sejak dari tadi hadir lebih awal di masjid raya, kemudian nantinya sama-sama dengan kedua pasangan calon ini untuk menuju KPU. Oke, Mardit terima kasih untuk laporannya langsung di depan masjid raya Kota Makassar. Ya, baik Pak tadi kita sudah melihat laporan langsung dari rekan saya Mardian Tullah Hamid di depan masjid raya Kota Makassar. Dan ini kita lihat akan ada sholat berjamaah tentunya bersama dengan simpatisan dan juga ketua partai politik yang menjadi pengusung dari paslon kita pada hari ini. Kalau Bapak melihat sejumlah masjid raya Kota Makassar ini, dari pengamatan selaku pengamat politik ini melihatnya bagaimana Pak? Ya, masa saya rasa memang kita tidak bisa membatasinya. Kenapa? Karena saya rasa ini antusiasme. Ini wujud antusiasme, ini wujud euforia. Bahwa hari ini mereka sangat senang paslonnya yang mereka dukung akan mendaftar ke KPU dan ini juga meneguhkan saya rasa. Jadi sebenarnya dalam pilkada itu yang momen-momen paling banyak menjadi perhatian orang yaitu pada saat pendaftaran. Kenapa? Karena disitulah kemudian harapan masa ini mewujud. Dalam artian bahwa kemarin mereka nunggu deklarasi ini kapan? Kapan deklarasi? Setelah deklarasi, pendaftarannya kapan? Jadi ini salah satu tahap yang saya rasa sangat krusial di mana masa mulai menunjukkan antusiasme mereka. Sehingga memang agak sulit mengontrol mereka. Saya yakin semua pasangan calon dan hari ini Pak Api juga sudah memberitahukan jangan terlalu banyak orang lah, jangan ngumpul lah. Nanti jadi sorotan gitu. Dan ini kan bisa jadi black campaign juga sebenarnya bagi pasangan lain. Tapi ini wujud antusiasme masa yang perlu diperhatikan. Kan saya rasa bagaimana kemudian mengingatkan mereka supaya tetap menjaga protokol kesehatan, misalnya tidak membawa anak-anak dalam paradenya, dalam rasinya, dalam pengawaran. Nah ini yang perlu. Tapi itu tadi bahwa ini wujudan membludaknya masa, itu kita tidak bisa cegah. Karena kadang-kadang sudah diberitahu tapi orang ini apa ya? Keinginan. Terlalu bersemangat. Oh calon kita hari ini akan mendaftar, kita antar, dan segala macam. Jadi memang, itu bukan di luar kendali tapi itu juga. Saya rasa ketika di ini pun, di larang pun, ini nantinya akan menimbulkan kekecewaan yang mendalam bagi mereka. Karena mereka mau menunjukkan euforianya gitu. Oke, baik. Pak kalau kita melihat untuk deklarasi di tahun 2020 ini mungkin deklarasinya diadakan secara virtual. Kita mengetahui bersama bahwa di tahun 2020 ini kita harus mengharuskan deklarasi secara virtual. Jadi tidak ada seperti pejabat tangan, sosialisasi langsung turun ke lapangan, berbaur dengan masyarakat, dengan rakyat, begitu kan. Jadi pemilih ini, apakah pemilih ini akan bingung dengan 4 calon nantinya ketika pada tanggal 9 Desember 2020 mereka akan menentukan siapa nanti yang akan menjadi, yang akan menakodai kota Makassar selama 5 tahun ke depan. Kita akan jawab itu Pak, usai judah ya Pak ya. Kita akan kembali, usai judah. Tetaplah bersama kami di live event pendaftaran Wali Kota Makassar menuju ke KPU Kota Makassar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi tanggal 4 sampai 6 September 2020 itu kita pendaftaran pasangan calon Pak. Dan setelah beberapa proses verifikasi, tanggal 23 September kita penetapan pasangan calon. Oh iya, coba jadi Pak. Eh, minum kita ya? Yee, yee, yee. Mak, kenal lagi. Ini abu, temang kantorku. Oh, ini minat temanmu yang sakuluhkah, tapi tidak enak kau tanya kita. Astaga, Mak. Tersinggungi nanti kau dan temanku. Astaga, keceploh sangat nak. Tak maaf, Pak. Bukan kita. Yee, yee, yee. Yee, yee, yee. Jadi tanggal 24 September 2020 itu Pak, sudah pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon Pak, Pak. Iya, betul itu, betul itu. Ini ada kue. Kue apa ini, Tante? Bukan kue itu, Batu Tawas, nak. Bagus, kita. Halimu jarum itu untuk mengobat. Saku-saku, lu. Pura Babarak Sempet. Pura Tangkisi. Kualiagi Talan Natualia. Saya akan melakukan yang terbaik untuk Makassar. Saya tidak bisa bekerja cuma berdua. Tapi seluruh warga Makassar harus bersama-sama dengan kita. Bergandengan tangan untuk membawa Makassar jauh lebih baik daripada hari ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 politiknya ke masyarakat bagaimana mengemas citra politiknya ke masyarakat, sekiranya itu yang oke baik, berarti media sosial ini sangat berperan penting ya dalam prosesi Pilwali Kota Makassar untuk melihat bagaimana prospek dari setiap pasangan calon mereka, dari 4 kandidat ini, mereka mungkin bisa berselancar di media sosial, bagaimana bisa memberikan visi misinya lewat media sosial yang ada seperti Instagram, Facebook dan lain sebagainya apa ya? ya, saya rasa tidak hanya media media sosial, tapi kalau kita lihat kemarin di 2019 para kandidat juga meluncurkan aplikasi, aplikasi-aplikasi itu bisa di download di toko-toko aplikasi, lalu kemudian itu yang menyiapkan informasi segala macam saya rasa kreativitas seperti ini yang perlu didorong jadi memang karena fisiknya terbatas, tapi kemudian ada ruang-ruang yang kemudian tidak membatasi orang untuk menampilkan dirinya salah satunya misalnya di televisi di radio di koran di media elektronik, cetak semakin memperkaya saya rasa apa memperluas jangkauan informasi melalui media-media media cetak, media elektronik lalu kemudian internet media sosial semakin luas jaringan itu apa semakin luas informasi yang disediakan melalui situ maka semakin besar pula peluang informasi itu sampai kepada orang-orang yang ditargetkan untuk memilih nah ini yang saya rasa jadi tidak perlu takut lah gitu dan jangan hanya melulu media sosial gitu loh tapi memanfaatkan media-media lain supaya supaya informasinya tersampaikan semua nah sekedar informasi misalnya masyarakat yang mendapatkan biasanya mendapatkan informasi entah itu broadcast segala macam dari sosial media biasanya kan mereka memperifikasinya itu di media-media mainstream seperti media cetak dan media elektronik sehingga jaringan informasi kesini juga perlu diperbuat saya rasa juga KPU memahami itu sehingga kemudian misalnya di media elektronik ke media cetak juga lebih 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 diperbesar oke berarti dengan kata lain pemilih nantinya untuk pemilihan wali kota Makassar 2020 ini para pemilih akan lebih mudah lagi apaya karena selalu dipermudah dengan adanya teknologi yang begitu canggih sehingga para pemilih ini dengan mudah memilih siapa nih pasuan yang cocok untuk menakodai kota Makassar untuk 5 tahun ke depan ini saya rasa akan menjadi momen bangkitnya pemilih cerdas kenapa? karena keterbatasan fisik tadi apa kontak fisik yang dibatasi akhirnya ini akan meminimalisir kontak-kontak fisik yang sifatnya transaksional money politics dan segala macem petugas KPU saja datang tidak berani masuk ke rumah mereka hanya berdiri di depan nanya-nanya dan segala macem kenapa sekarang orang semua orang tertutup pintu rumah takut curiga orang bawa virus tapi kemudian mereka aktif mencari informasi inilah yang saya bilang bahwa kita bisa menciptakan pemilih cerdas dari sini dengan menyediakan informasi yang apa yang bagus informasi yang berimbang dan segala macem sehingga pemilih ini bisa bijak memilih nantinya siapa calon yang mereka suka tentu saja dengan program-program yang sangat bagus dengan visi-visi yang sangat bagus dan figuritas yang dibangun juga sangat bagus sehingga komposisi inilah yang kemudian membuat pemilih menentukan preferensinya menentukan kecenderungannya untuk memilih siapa-siapa oke tadi Bapak sempat menyinggung mengenai manipolitik nah manipolitik itu sering terjadi di saat menjelang pemilihan begitu kan apalagi kita tahu bahwa di COVID-19 ini mungkin menjelikan perekonomian masyarakat tentunya ini apakah akan menjurus ke sana atau justru sebaliknya pemilih akan dimudahkan dan juga menutup berapa-berapa mengenai manipolitik di dalam mindset pemikirannya silahkan Pak Ali kemarin saya sempat ngobrol diskusi bahwa kemarin kan calon-calon ini sudah mengemukakan bagian dari program kerjanya dan memang yang menarik adalah bahwa hampir semua calon kemudian mengemukakan pemberdayaan ekonomi masyarakat gitu apa mengunggulkan pemberdayaan ekonomi masyarakat mengambil pemberdayaan UMKF itu yang saya rasa menjadi menjadi penekanan nah saya rasa ini juga mendidik para calon supaya calon lebih bisa membuat perencanaan lebih bisa membuat program kerja yang lebih menjanjikan ketimbang melakukan manipolitik gitu loh dan ini dengan waktu yang masih relatif panjang saya rasa dari September ini nanti pemilihannya di Desember saya rasa ini memberikan kesempatan bagi calon untuk benar-benar mengelaborasi apa keinginannya warga seperti apa tuntutannya warga lalu kemudian diformulasikan dalam bentuk bentuk kebijakan gitu nah jangan dengan cara instan serangan fajar bagi saya yang melakukan serangan fajar itu kan tidak tidak pede kenapa karena dari awal mereka tidak bekerja sehingga kemudian supaya bisa membangun hubungan secara instan itu mereka membeli hubungan itu nah itu yang itu yang tidak bagus hubungan seperti itu yang tidak bagus kenapa tidak ada kelanjutannya tidak ada kontinitasnya gitu sehingga ketika mereka menjabat dituntut sama warganya ya paling dia bilang loh saya kan sudah bayar Anda gitu nah kalau dia membangun kedekatan dari awal melalui citra politiknya ya lalu kemudian visi misinya program-programnya saya rasa itu akan menciptakan kontinuitas dalam hubungan politik antara yang memilih dan dipilih oke baik dan Pak Mirsa kita akan membahas bagaimana elektabilitas keempat paslon kita di pemilu pilwali di tahun 2020 ini usai jeda tetaplah bersama kami di live event pendaftaran paslon di KPU Kota Makasar Kota Makasar politik uang politik uang adalah ancaman nyata bagi demokrasi yang berdampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat politik uang akan melahirkan pemimpin yang tidak berkualitas yang akan berdampak besar pada kehidupan sosial politik uang akan merusak mental bangsa baik terhadap pemimpinnya maupun terhadap rakyatnya politik uang akan berdampak pidana bagi pelaku dan penerimanya mari bersama perangi politik uang demi kualitas demokrasi dan martabat bangsa bersama rakyat awasi pemilu bersama bawaslu tegakkan keadilan pemilu selamat menikmati 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 Kalau kita lihat Walaupun beliau kalah Dari kotak kosong Tapi kemudian Suara yang diperolehkan Tidak bisa dipandang Itu 47 sekian persen Itu tidak bisa Itu bukan jumlah yang kecil Apalagi kalau Misalnya itu bisa dibawa Ke konteks 2020 Sekarang itu sangat Oh Apa ya Itu menjadi modal yang sangat besar Seharusnya memang Berarti sudah ada Istilahnya sudah ada pegangan yang Sangat kuat ya Pak Untuk pasulan kita pada hari ini Kemudian bagaimana Menjaga hubungan-hubungan politik yang sebenarnya Sudah ada ini Dibawa ke pemilu Pilkada 2020 ini Bagaimana Mementanens hubungan-hubungan politik yang sudah ada Kemarin dibawa Dibawa sini Nah kalau kita lihat juga Pasangannya Pak Abdul Rahman Bando Saya selalu bilang gini Racikan yang paling tepat itu Adalah Politisi dan Birokrat Walaupun Di calon-calon lain Juga sebenarnya Ada beberapa yang Ada satu Kalau tidak salah yang Perpaduan politisi Dengan Dengan Birokrat senior Kenapa Karena dalam Proses pemerintahan Nantinya Bukan hanya Proses-proses politik Yang perlu dipahami Tapi juga proses-proses Kebijakan Dan alur-alur Kebijakan itu Sehingga Kalau politisi Bertemu dengan Birokrat Itu tentu Bagus sekali Satunya Paham dengan Proses Kebijakannya Satunya Paham dengan Alur Kebijakan Nah Ini Saya rasa Menjadi Perpaduan yang Tepat Jadi saya rasa Kalau kita Bertanya Tentang Seperti apa Prospeknya Pasangan ini Tentu prospeknya Sangat Sangat Besar sekali Dengan modal Yang dimiliki Apa Modalitas yang dimiliki Oleh Pak Api Di tahun 2013 Lalu Kemudian Dipadukan Dengan Kebihawaian Pak Abdul Rahman Bando Sebagai Birokrat Wawasannya Sebagai Birokrat Tentu saja Ini akan menjadi Racikan Bagus Nah Yang Menentukan Nantinya Seperti apa Kemudian Dua hal yang Baik ini Dipadukan Dalam bentuk Visi-misi Dan program Kerja Yang Yang Betul-betul Bisa Bisa Meyakinkan Masyarakat Dan bukan hanya Meyakinkan Banyak Meyakinkan Banyak Program Yang Meyakinkan Tapi Realistis Banyak Banyak Bisi-misinya Tapi Harus Realistis Juga Oke Baik Nah Selalu Identik Dengan latar Belakang Dari setiap Paslon kita Tentunya Pak Api Kita kenal Dengan latar Belakang Seorang pengusaha Begitu pula Dengan Pak Abdul Rahman Bando Yang memiliki Jabatan Di lingkup Pemerintah Dan juga Sodara Yang Sekarang Menjabat sebagai Bupati Kabupaten Nrekang Begitu pula Dengan Pak Api Nah Ini Apakah ini Meyakinkan Masyarakat Nantinya Bahwa Dengan latar Belakang Yang mereka Meliki Sebagai calon Wali Kota Makasa Dan juga Calon wakil Wali Kota Makasa Bisa Mengantarkan Mereka Disininya Menjadi Acuan Tersendiri Untuk Masyarakat Makasa Ya Tentu saja Saya bilang tadi Bahwa Dua orang ini Sudah punya modalitas Pak Api Dengan figurnya Yang Yang masih Melekat Saya rasa Di Top of mind Sebagian besar Masyarakat Ini dibuktikan Dengan Saya rasa Kemarin Surveinya itu Kan Dia Satu dua Terus Sama Pak Dhani Iya Tapi Oke Saya pertanyaan sedikit Pak Tapi dengan Ada yang kita Flashback ya Ke belakang Dengan Di belakang ini Kan Mungkin Ada lagi Pengaruh Dari Pilwali Belakang Yang Dimana Kota kosong Menjadi Pemenang Dari Pilwali Ini Dari Pengamat Politik Menilai Seperti apa Pak Ini Tadi yang Saya bilang Tentu kita Tidak Bisa Memaksa Semua Orang Menyukai Seseorang Oke Oke Tapi Ini Bahwa Dalam Pilkada Yang berlaku Adalah Majority Robe Siapa yang bisa Memenangkan Seorang mayoritas Maka Dialah yang akan 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 Dipilih Tentu saja Tidak semua orang Saya rasa Akan memilih Seperti peristiwa Kolom kosong Kemarin Bahwa Yang kemudian Menjadi majority Adalah Kolom kosong Dan akhirnya Kita semua Menyesali bahwa Dua tahun Belakangan Dua tahun Terakhir ini Kemudian kita Tidak punya Pemimpin Yang Definitif Gitu loh Tapi kemudian Sekarang Adalah saat Untuk Betul-betul Memilih Dengan Cara yang Bijak Masyarakat kita Saya rasa Juga Sangat Bijak Mereka juga Sudah Paham Dengan Berbagai Berbagai Informasi Yang Yang Beredar Mereka Dari situ Mereka bisa Membangun Preferensinya Nah kuncinya Tadi Saya rasa Bagaimana Kemudian Kandidat Kandidat Meyakinkan Pemilih Bagaimana Kemudian Dia mengkonversi Dari rasa Tidak suka Menjadi Rasa suka Dan Kemudian Rasa Mau Memilih Nah Jangan Golput Itu 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 Intinya Bagaimana Kemudian Membuat Orang Menjadi Menjadi Suka Dan 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 Mau Memilih Di 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 Apa Beberapa Waktu yang Lalu Misalnya Saya pernah Ketemu Orang Yang Awalnya Tidak Suka Sama Sekali Dengan Orang Tertentu Tapi Kemudian Ketika Dia Perhatikan Bagaimana Karirnya Bagaimana Track Apa Track Politiknya Dan Dan Segala Macem Lalu Kemudian Dia Menyadar Oh Saya Selama Ini Salah Dan Kenapa Tidak Hal Ini Kemudian Terjadi Juga Pada Pemilih Pemilih Yang Sekarang Yang 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 Perlu Memang Dilakukan Adalah Bagaimana Cara Mensosialisasikan Calon Ini Sehingga Tidak Tidak Melulu Yang Ada Di Top Of Mind Masyarakat Adalah Citra-citra Negatif Yang Muncul Tapi Bagaimana Kemudian Membangun Citra Positif Melalui Pendekatan Emosional Melalui Pendekatan Sosial Melalui Pendekatan Kultural Sehingga Masyarakat Yang Memilih Betul-betul Yakin Oh Ini Orang Bener Ini Orang Baik Dia Yang Cocok Untuk Memimpin Kita Pali Dengan Kata lain Berarti Pemilih Ini Selalu Ada Pertimbangan Ketika Mengenali Sosok Siapa Yang Akan Jadi Calon Wali Kota Makasar Dan Siapa Wakilnya Selalu Ada Pertimbangan Dari Kalangan Masyarakat Yang Dulunya Mungkin Kurang Respek Seperti ini Calon Pemimpin Kita Nantinya Gini Dalam perspektif Rasional Semua orang Tidak Rasional Saya juga Kadang Mengkritik Katanya Ada Pemilih Rasional Dan Pemilih Tidak Rasional Nah Sebenarnya Semua Pemilih Rasional Nah Pertimbangan Rasionalitasnya Saja Yang Berbeda Rasional Artinya Ketika Dia Mau Melakukan Sesuatu Dia Menghitung Untung Dan Ruginya Untuk Dia Nah Ada Pemilih Yang Menghitung Untung Ruginya Secara Material Oh Ini Orang Sudah Kasih Ke Uang Makanya Saya Pilih Sebenarnya Rasional Semua Tidak Ada Yang Tidak Rasional Tadi Tapi Ada Rasionalitasnya Jangka Pendek Misalnya Yang Pilih Uang Itu Mungkin Dia Pikir Tidak Ada Menghubungan Nanti Kalau Sekarang Saya Pilih Sambil Uangnya Dan Saya Pilih Terserah Dia Mau Bikin Apa Ada Rasionalitas Yang Memperhitungkan Keuntungan Jangka Panjang Misalnya Kalau Saya Pilih Sia Maka Nanti Kedepannya Selama Lima Tahun Kedepan Kita Akan Menikmati Hasilnya Tapi Ada Juga Yang Rasionalitas Berbasis Kultural Artinya Bisa Saja Ini Berupa Identitas Politik Saya Orang Bugi Saya Pilih Orang Bugi Orang Makassar Itu Rasionalitas Yang Berbasis Kultural Ada Juga Rasionalitas Yang Berbasis Emosional Dalam Artian Saya Punya Kedekatan Emosional Misalnya Saya Ini Pegawainya Pak Api Kalau Saya Tidak Pilih Wah Mana Mau Ditaruh Dimana Muka Saya Jadi Sebenarnya Semua Pemilih Itu Rasional Tapi Basis Basis Rasionalitas Ini Yang Berbeda Inilah Yang Dipahami Oleh Para Kandidat Ini Pemilih Basis Rasionalitas Dimana Bagaimana Kemudian Menggiring Mereka Supaya Bisa Memilih Rasionalitas Material Misalnya Tapi Berbasis Jangka Panjang Mereka Lihat Apa Yang Dibikin Si Calon Apa Yang Akan Dibikin Oh Dia Mau Bikin Begini Di Makassar Dia Mau Bikin Begini Wah Kita Dukung Ini Lima Tahun Kedepan Kita Akan Punya Ini Kita Akan Punya Ini Kita Akan Nikmati Ini Kita Akan Nikmati Itu Jangan Rasionalitas Material Jangka Pendek Dikasih Uang Langsung Pilih Lima Tahun Kedepannya Sudah Tidak Ada Urusan Ini Yang 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 Perlu Kita Dorong Rasionalitas Material Jangka Panjang Artinya Kita Dorong Juga Kandidat Supaya Memikirkan Mereka Akan Berkarya Seperti Apa Kedepannya Apa Yang Akan Mereka Berikan Masyarakat Kedepannya Karena Saya rasa Ini Yang Paling Penting Kadang Kadang Saya Sering Ketawa Banyak Calon Calon Yang Menjanjikan Hal-hal Yang Tidak Realistis Kepada Masyarakat Misalnya Jaman dulu Ada yang Mau Membebaskan Tagihan Listrik Misalnya Gimana Cara Membebaskan Tagihan Listrik PLN Dengan Pemerintah Kota Kan Entitas Yang Berbeda Tidak Ada Keterhubungan Paling Yang Ada Hanya Koordinasi Tidak Bisa Mereka Mencampur Itu Tidak Rasional Tapi Di Mata Masyarakat Yang Pemahamannya Kurang Tentu Hal ini Sangat Menggembirakan Oh Ini Gratis Kili Padahal Itu Pasti Tidak Bisa Diwujudkan Gitu Atau Hal-hal Hal-hal Yang Lain Mau Kasih 100 Juta Per Kepala Keluarga Yang Punya UMKM Dan Segala Macem Mau Ambil Dimana Gitu Kalau Itu Dikasih Semua Terus Pemerintah Makassar Mau Belanja Pake Apa Mau Gaji Pegawainya Pake Apa Kadang-kadang Ini Yang Yang Lupa Bahwa Calon Itu Bikin Program-program Yang Bombastis Tapi Tidak Realistis Kita Dorong Calon Realistis Supaya Programnya Bagus Nah Balik Dan juga Pemirsa Selvast TV Ini Kita Sudah Melihat Kondisi Terkini Di Flyover Tentunya Kita Juga Terhubung Dengan Rekan Saya Yang Akan Memberikan Informasi Bagaimana Suasana Dan Juga Kondisi Di Flyover Ini Sudah Menuju Flyover Dan Adakan Saya Ade Yang Akan Memberikan Informasi Terkini Di Flyover Kota Makassar Nah Baiklah Banyak Rute Yang Dilewati Oleh Pas Kita Pada Ini Menuju Ke Lokasi Pendaftaran Di KPU Kota Makassar Tentunya Tadi Mulai Dari Jalan Hairil Anwar Kemudian Menuju Ke Rumah Kediaman Orang Tua Dari Munafri Arifuddin Yang Berlokasi Di Rappocini Kemudian Dari Situ Mereka Titik Kumpul Titik Kumpul Di Depan Masjid Raya Kota Makassar Untuk Melakukan Solat Berjamaah Bersama Dengan Para Simpatisan Dan Ketua Partai Tentunya Dan Kerabat Dekat Dari Paslon Kita Pada Hari Ini Dan Pemirsa Kita Akan Terhubung Dengan Rekan Saya Ada Febrian Di Jalan Flyover Kota Makassar Silahkan Adek Dengan Laporannya Baik Terima kasih Syah Putri Dari Sekarang Saya Berada Di Jalan Rekas Tepatnya Di Flyover Dan Baru Saja Tadi Kita Saksikan Ada Berapa Rombongan Pengantar Dari Pasangan Wali Kota Dan Wakil Wali Makassar VWD 2020 2005 Akhir Rahman Dan Tadi Sudah Sama-sama Juga Kami Saksikan Bersama Ada Rombongan Sepatai Untuk Dari Bersama Yang Sudah Harus Saja Belewati Flyover Ini Dan Situasi Tergini Di Belak Saya Sudah Sudah Mulai Ramai Sudah Ada Beberapa Rombongan Juga Yang Igin Dari Flyover Ini Dan Tadi Juga Ada Rombongan Rombongan Dari Kelagar Pemuda Yang Juga Sempat Hadir Mengantar Untuk Pasangan Salah Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Api Rahmat Oke Ade Untuk Protokol Kesehatan Apakah Diterapkan Di Jalan Raya Apakah Ade Melihat Tetap Memakai Masker Dan Juga Alat Kelengkapan Lainnya Silahkan Ade Ya Baik Terima kasih Siap Putri Ini Coba kita Lihat Memang Semua Pegendara Bermotor Baik Rota 2 Atau Rota 4 Semuanya Menggunakan Masker Karena Memang Harus Mematuhi Protokol Kesehatan Yang Ada Dan Ini Sudah Di Belakang Saya Sudah Beberapa Rombongan Dan Tidak Lama Lagi Kita Saksikan Rombongan Pengantar Pasangan Yang Sudah Siap Untuk Protokol Kesehatan Sendiri Untuk Pegendara Semuanya Wadi Pemakaian Masker Siap Putri Silahkan Oke Ade Sekarang Rombongan Sudah Berada Di Jembatan Flyover Tentunya Nah Dari Flyover Mereka Akan Menuju Kolokasi Tepatnya Di Jalan Apa Ade Untuk Menuju Proses Pendaftaran Kapil Kota Makassar Titik Temunya Ade Mereka Akan Berkir Rencananya Sebelum Ke Kantor Kapil Kota Makassar Titik Kumpul Berikutnya Setelah Dari Mencit Raya Melakukan Salat Berjawa Yaitu Di Lapangan Yang Ada Di Jalan Atang Kita Lihat Ada Beberapa Rombongan Di Belakang Raya Yang Sudah Kita Lidup Dan Sesaat Lagi Kita Nantikan Juga Mobil Yang Membawa Pasangan Calon Dua Lipat Pak Pak Api Rahman Oke Baik Sudara Ade Apakah Para Simpatisan Dan Juga Beberapa Pengusung Baik Partai Politik Yang Mengusung Dari Paslon Api Rahman Ini Membawa Baliho Atau Semacam Untuk Melihat Atau Mendukung Paslon Untuk Melakukan Pendaftaran Di KPU Kota Makassar Ya Baik Saya Putri Untuk Baliho Dan Bendera Sudah Sangat Bajak Dilihat Para Pengantar Yang Bawa Ini Semakin Menujukan Bahwa Memang Para Pengantar Sudah Berpartisipasi Untuk Pengantar Paslon Api Rahman Berujud KPU Kota Makassar Dan Bisa Kita Lihat Kiri-kiri Kan Sudah Ada Para Kepugan Yang Pengantar Rubungan Ini Oke Ade Ade Untuk Situasi Dan Juga Kondisi Di Ruas Jalan Yang Sedang Dilalui Oleh Simpatisan Dan Juga Paslon Dari Pasangan Calon Api Rahman Ini Apakah Dikawal Dengan Baik Dan Juga Terkip Di Ruas Jalan Yang Sedang Mereka Lalui Ade Seperti Apa Kondisinya Ade Baik Kita Lihat Berapa Rombongan Sudah Berhasil Pengantar Play Open Untuk Situasi Jalan Raya Bisa 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 Oke Ade Mungkin Selesaian Disana Sangat Bising Sekali Karena Mungkin Ade Melaporkan Di Ruas Jalan Tempat Jadi Play Over Nah Ade Tetap Tertip Ya Dari Simpatisan Untuk Mengantar Paslon Ke KPU Kota Markasar Terima Kasih Banyak Rekan Saya Ade Untuk Laporannya Di Flyover Kota Markasar Nah Pak Ali Tadi kita Lihat Memang Cukup Homes Dari Proses Pengantaran Paslon Kita Pada Hari Ini Pak Api Rahman Tentunya Di Diwakili Dengan Beberapa Partai Politik Nanti Kita akan Bahas Bagaimana Partai Politik Ini Dalam Membangun Atau Mengawal Paslon Kita Menuju Ke KPU Kota Makasar Kita Kembali Usai Jedah Pemirsa Tetaplah Sama Kami Di Live Pendaftaran Paslon Api Rahman Di KPU Kota Makasar Nanti lagi Titik Kumpulnya Diantem Kepala selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati iya 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 jadi tanggal 24 September 2020 itu pak sudah pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon pak di iya betul itu ini ada kue silahkan kue apa ini tante? bukan kue itu batu tawas bagus kita politik uang adalah ancaman nyata bagi demokrasi yang berdampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat politik uang akan melahirkan pemimpin yang tidak berkualitas yang akan berdampak besar pada kehidupan sosial politik uang akan merusak mental bangsa baik terhadap pemimpinnya maupun terhadap rakyatnya politik uang akan berdampak pidana bagi pelaku dan penerimanya mari bersama perangi politik uang demi kualitas demokrasi dan martabat bangsa bersama rakyat awasi pemilu bersama bawaslu tegakkan keadilan pemilu saya akan melakukan yang terbaik untuk makasar saya tidak bisa bekerja cuma berdua tapi seluruh warga makasar harus bersama-sama dengan kita bergandengan tangan untuk membawa makasar jauh lebih baik daripada hari ini makasar jauh lebih baik daripada hari ini makasar jauh lebih baik daripada hari ini belajar terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Jaringan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan jangan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Pak Erwin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima 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 kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton